Puluhan penyandang disabilitas di Cianjur mengikuti sosialisasi Pilkada 2015. Sosialisasi Pilkada juga dilakukan mahasiswa di Kabupaten Bandung. Jelang Pilkada Serentak 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menggelar sosialisasi terhadap penyandang disabilitas. Sosialisasi digelar di Aula Gedung SLB Bina Asih Cianjur, Kami Siang. KPUD mengenalkan tiga pasang calon bupati dan wakil bupati Cianjur. Para penyandang disabilitas juga diajarkan tata cara mencoblos menggunakan alat peraganya yang disediakan. Sudah tahu alat peraganya suara bahag dan suara jelas, kari siap menoblasnya gitu. Sudah tahu berapa ini Pak? Ada tiga. Sosialisasi bertujuan agar penyandang disabilitas terutama Tuna Netra tidak kesulitan memberikan hak pilihnya pada Pilkada 9 Desember nanti. Kalau Tuna Netra itu memang rada kesulitan ya. Mengetahui siapa namanya, siapa calonnya itu memang hari ini mereka merasa terbantu. Tapi bagi kalangan yang Tuna Daksa itu tidak ada perbedaan dengan kita gitu ya. Karena informasinya sama. Sosialisasi Pilkada bagi warga dan penyandang disabilitas juga dilakukan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran di Desa Cibirwetan, Pecamatan Cilenyikamisiang. Dengan mengenakan topeng ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung, para mahasiswa melakukan tata cara pemungutan suara bagi masyarakat dan warga penyandang disabilitas. Warga berharap penyandang disabilitas diberikan waktu khusus dalam pemungutan suara nanti. Saya kan kalau sekarang digabungkan kadang ada mereka yang takut yang malu, yang kurang berinteraksi dengan masyarakat dan lainnya. Jadi kenapa saya ada waktu khusus untuk orang disabilitas untuk melakukan penyeblosan sesuai dengan masyarakatnya. Sosialisasi dan tata cara pemilihan kepala daerah ini agar seluruh masyarakat di Kabupaten Bandung dapat menggunakan hak pilihnya. Karena mereka kurang, misalnya tadi ada beberapa kasus yang ODK gitu dengan kekurangan mereka, mereka nggak jadi milih gitu. Jadi gimana caranya supaya kita, supaya mereka itu nggak gobol, supaya mereka bisa milih, supaya dengan harapan-harapan mereka. Selain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada, keterlibatan mahasiswa ini pun merupakan bagian dari peran dunia pendidikan dalam mensukseskan pilkada serentak 9 Desember mendatang. Nabi Satria, Adi Rianto, melaporkan untuk NET.